Pemendangan laut yang begitu luas memberikan kesan bebas dan menangkan Tak hanya itu saja Laut juga memberikan motivasi dan inspirasi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik Mengapa kita mencintai laut? Itu karena laut memiliki kemampuan yang kuat untuk membuat kita memikirkan hal-hal di masa depan Laut adalah salah satu pemenangan terindah dan mengagumkan di alam semesta Namun saat ini Laut dan pantai sedang tidak baik-baik saja Sampah mencemari Anjaman kerusakan ekosistem laut Indonesia dari waktu ke waktu semakin nyata dan sudut dibendung Sak takut-takut Diperkirakan saat ini Sampah-sampah ia mengapung di atas air laut terbaga sorong didominasi sampah plastik kemasan makanan dan kosong minuman Sejauh ini belum ada upaya pengertian dari pihak terkait Sama sekali ada menemukan sampah yang mengangkut beberapa sampah Jika hal ini terus dibiarkan akan menggantung hidupan ekosistem laut Sampah-sampah di atas air laut terbaga sorong Sejauh ini belum ada upaya Sebanyak 400 juta ton plastik dihasilkan dunia setiap tahunnya untuk berbagai keperluan termasuk sebagai bahan pengungkus karena sifatnya ringan dan fungsional Dari laporan Forum Ekonomi Dunia World Economic Forum terbitan Juli 2020 Sebagian besar plastik tersebut berakhir sebagai sampah dan berpotensi merusak lingkungan termasuk di perairan Forum Ekonomi Dunia pun memperkuatnya dengan mengatakan ada sekitar 150 juta ton sampah plastik berada di perairan dunia Pertumbuhannya pun tak kalah hebat mencapai 8 juta ton per tahun Sampah plastik di lautan juga menjadi masalah bagi Indonesia Kita tentunya masih ingat dengan penemuan bagai paus perma, piseter, makrosepe halus di perairan Pulau Kapota Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada tanggal 18 November 2018 Bangkai ikan bernama lain paus kepala kotak itu kemudian dinokropsi Hasilnya sungguh mengejutkan karena dari dalam perutnya ditemukan ratusan sampah plastik berbagai jenis seberat total 5,9 kilogram Sampah-sampah tadi diantaranya sebanyak seribu potong tali rapia gelas plastik bekas air minum dalam kemasan sebanyak 115 buah kantung plastik sebanyak 25 buah dan terdapat pula sepasang sandal jepit ditemukan di dalam perut pakai paus perma berukuran tubuh hampir 10 meter itu Temuan itu menunjukkan betapa bahayanya dampak sampah plastik hingga menyebabkan kematian seekor paus perma salah satu mamalia air terbesar di bumi Apa yang harus kita lakukan? Kesedaran diri adalah salah satu strategi dalam melindungi dan menjaga laut kita dari bencana yang tak terduga Terkadang anak kecil lebih sadar dan paham bahwa menjaga kebersihan laut sangatlah penting satu tindakan dapat menyelamatkan ekosistem laut kita Mereka bertindak Mereka bertindak selayaknya orang dewasa yang membersihkan sampah di laut dengan menggunakan gabus dayung dan karung kecil Rasa peduli sudah menjadi kewajiban kita baik dari anak kecil maupun orang dewasa Mari kita menjaga dan melindungi lautan kita tetapi ada saja manusia yang membuang sampah sembarangan tanpa memakirkan dampaknya Saat liburan ke pantai ingatkan dirimu dan orang-orang sekitar untuk membuang sampah pada tempatnya serta luangkan waktumu untuk membersihkan sampah yang berserahkan di bibir pantai dan tidak menggunakan plastik kami pakai Aksi kecil memberi dampak yang nyata anak-anak kecil itu sudah bertindak bagaimana dengan kalian yang sudah diwasa Kontribusi kecil tapi bermakna yang bisa kamu lakukan untuk menyelamatkan ekosistem melalui kita Siapa lagi yang kedudu kalau bukan kita Siapa lagi yang melindungi laut kalau bukan kita Cinta laut Cinta Indonesia terima kasih selamat menikmati selamat menikmati